Ihwatuliman, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Cahaya Pagi Bersama saya Rio yang insyaallah kita akan belajar bersama-bersama guru kita Ustadz Muparokba Mu'alim, LC MHI Hafidhullah Ta'ala Tak lupa salam dan salawat kita juga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga para pengikutnya Yang setiap menitijalannya hingga hari kiamat kelak Ifatuliman, kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan tentang seputar iman kepada malaikat Bersama guru kita, Ustadz Muparokba Mu'alim yang Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir di studio Al-Iman TV Dan kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah 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 Pagi hari ini kita akan membahas kitab dan pembahasan apa Ustadz? Alhamdulillah Insyaallah pada kesempatan yang baik ini Kita masih membahas kitab Prinsip-prinsip dasar keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW yang seri dan pembahasan kita insyaallah masih seputar tentang para malaikat Ya sekarang kita akan bahas tentang tugas-tugas para malaikat Karena mereka memang Allah ciptakan mereka dan Allah berikan tugas kepada masing-masing malaikat dengan tugasnya dan mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya Baik, ifatuliman rohimani rohimakumullah Untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada pagi hari ini yaitu tentang seputar iman kepada malaikat Insyaallah nanti di sesi kedua Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat Melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 08-73-04-846 Dan untuk Anda yang bergabung via telegram di channel at live suara al-iman 846 AM Clubhouse dan juga Radio Garden di at suara al-iman Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda yang insyaallah nanti akan diajukan ke guru kita yaitu Ustadz Muparokpa Mu'alim LC MHI Hafidhullah Ta'ala Dan langsung saja kita akan mulai pembahasan pada pagi hari ini tentang seputar iman kepada malaikat Kepada Ustadz Muparokpa Mu'alim Waktu dan tempat kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfussina Wa min sayyati a'malina Mayadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falamudillalah Wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amal uttaku allaha hakwa tukatih Wa la temutunna illa wantum muslimun Ya ayuhalna suttaku rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah Wa khalqa minhah zawjaha Wabaththaminuhuma rijalanan kathiraan wanisاء Wa atta'u allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha ka'ana alikum raqiba Ya ayuhaladzina amalutta'u allaha wa kulu qawlan sadida Yusleh lakum a'malakum wa yikfir lakum dhunubakum Wa man yudlilaha wa rasulahu Fakad faza fauzan a'zima amma ba'd Qawm syirin dan qawm syirimat para pemirsa Dan para pendengar televisi radio al-iman Di manapun anda berada Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla Dalam pembahasan kitab usulul iman Fi dhu'il kitabi wa sunnah Prinsip-prinsip dasar keimanan Yang bersumber dari Al-Quran Dan dari sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Yang kita akan bahas insyaAllah Masih berkaitan dengan Pembahasan-pembahasan Pada rukun iman yang kedua Yaitu beriman kepada para malaikat Pembahasan ketiga adalah Wazaifu al-malaikati Wazaif Yaitu tugas-tugas Tugas-tugas para malaikat Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan para malaikat Yang mereka diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kata para penulis buku ini Al-malaikatu Jundun Min junudillah ta'ala Para malaikat Adalah Di antara Tentara-tentara Allah ta'ala Asnadallahu ilayhim kathiran minal a'malil jalilah Allah menugaskan kepada mereka Ya Banyak dari Pekerjaan-pekerjaan Yang mulia Tugas-tugas yang mulia Tugas-tugas yang besar Ini yang Allah berikan kepada mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka Kepada para malaikat Kekuatan Atau kemampuan Untuk Melaksanakan Tugas-tugas yang agung tersebut Tugas-tugas yang besar tersebut Dan mereka melaksanakannya Secara Sempurna Ya Meskipun tugas itu berat Tetapi mereka melaksanakannya dengan Sangat sempurna Wahum bihasabima Hayya'ahumullahu ta'ala Lahu Wawakalahum Bihi al-aksam Nah mereka Para malaikat itu Sesuai dengan Apa yang Allah siapkan Pada mereka Dan Allah wakilkan kepada mereka Maka para malaikat itu Ada Bagian-bagian Terbagi memenjadi beberapa Bagian Dengan tugas masing-masing Faminuhum al-mwakkalu bil-wahyi Di antara para malaikat Adalah mereka Yang diwakilkan Ya Untuk Menyampaikan wahyu Minallah ta'ala Tugas Tugas malaikat ini adalah Allah memberikan tugas Kepadanya Untuk menyampaikan wahyu Dari Allah s.w.t Kepada para rasul Alayhimussalat Yang Allah Utus Nah malaikat ini Namanya Wahyu Jibril Alayhi s.w.t Namanya Raji Jibril Alayhi s.w.t Contohnya adalah Firman Allah Ini dalilnya Di antara Adalah Kala ta'ala Allah ta'ala Berfirman Nazala bihir Ruhul amin Bahwa Al-Quran Al-Quranul Karim itu Dibawa turun Oleh Ruhul amin Itu Jibril Yang mana Jibril adalah Aminussama Jibril adalah Malaikat yang dipercaya Oleh Allah s.w.t Yang diamanati Oleh Allah s.w.t Untuk menyampaikan Wahyu Kepada para Rasul Dalam ayat ini Allah menyebutkan Tentang Al-Quran Yang diturunkan Kepada Rasulullah s.w.t Nazala bihir Ruhul amin Al-Quran ini Dibawa turun Oleh Ruhul amin Yaitu Jibril Alakul bika Diturunkan Kedalam hatimu Wahi Muhammad Lita kunaminal mundirin Agar kamu menjadi Salah seorang Dari Para pemberi peringatan Bilisanin Arabiyin Mubin Bahwa Al-Quran Ini diturunkan Dengan Bahasa Arab Yang sangat jelas Bahasa Arab Yang Jelas dan Menjelaskan Bahasa Arab Mampu menjelaskan Sesuatu Yang tidak mampu Dijelaskan oleh Bahasa yang lain Ini diantara Kelebihan Bahasa Arab Makanya Allah menurunkan Al-Quran Dengan bahasa Arab Yang sangat Mampu Untuk Menjelaskan Ayat-ayat ini Disebutkan Di dalam Surat As-Syu'ara Ayat 193 Sampai Ayat 195 Dan sudah Pernah disebutkan Pada pembahasan Pembahasan yang lalu Bahwasannya Jibril Alaihissalam Adalah Malaikat Yang paling Mulia Malaikat Yang paling Afdal Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malaikat Yang sangat Mulia Malaikat Yang sangat Afdal Dan Sangat Mulia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Qadu Wa Sofakullahu Bilquwati Wal Amanah Ala Ta'diyati Mu'immatihi Dan Allah Telah Menyebutkan Tentang Kekuatan Beliau Jibril Alaihissalam Dan Amanah Beliau Di dalam Melaksanakan Tugasnya Dalam Melaksanakan Profesinya Tugasnya Sebagai Malaikat Yang membawa Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Rasul Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Nabi Sallallahu Alaihissalam Tidak Pernah Melihat Jibril Dalam Bentuk Aslinya Ya Kecuali Dua Kali Kecuali Dua Dua Kali Ya Sedangkan Pada kesempatan Kesempatan Yang lain Biasanya Jibril Ketika Datang Menemui Nabi Sallallahu Sallam Beliau Merubah Rupanya Menjadi Ibarat Seorang Seseorang Seorang Laki-laki Yang datang Menemui Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sebenarnya Pernah kita Bahas Hadis Jibril Ketika itu Nabi Sallallahu Sallam Sedang Berada Di Majlisnya Bersama Para Sahabat Beliau Kemudian Datang Seorang Berpakaian Putih Yang sangat Putih Rambutnya Hitam Sangat Hitam Datang Kemudian Langsung Menuju Kedepan Rasulullah Sallallahu Lalu Duduk Di Depan Beliau Dan Menyentuhkan Lututnya Dengan Lutut Nabi Sallallahu Ya Itu Yang datang Ternyata Jibril Sallam Kata Umar Mahattab R.A Kami tidak Menar Siapa Orang Ini Yang Datang Jadi Terkadang Atau Dalam Banyak Keadaan Jibril Datang Menemui Nabi Sallallahu Sallam Dalam Bentuk Seorang Laki Laki Ro'ahu Maratan Fil Ufuqi Min Nah Yatil Masyiriq Nah Sebagaimana Disebutkan Dadi Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Tidak Pernah Melihat Bentuk Asli Jibril Sallallahu Sallam Kecuali Dua Kali Kecuali Dua Dua Kali Ro'ahu Maratan Bil Ufuq Yang Pertama Kali Beliau Nabi Sallallahu Sallam Melihat Jibril Di Ufuq Min Nah Yatil Masyirik Dari Arah Di Timur Wa Fidhalika Yaqul Allah Tentang Hal Ini Perseksian Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Melihat Jibril Dalam bentuk Aslinya Allah Tidak Berfirman Dan Sungguh Dia Muhammad Benar-benar Telah Melihat Jibril Di Ufuq Yang Yang Nyata Yang Terang Ya Di Ufuq Yang Terang Benderang Disebutkan Dalam Surah At-Takwir Ayat Yang Kedua Puluh Tiga Ini Yang Pertama Kemudian Nabi Nabi Melihat Jibril Yang Kedua Kalinya Yaitu Pada Malam Isra Dan Mi'raj Pada Malam Isra Dan Mi'raj Nabi Melihat Jibril Di Langit Dan Berita Tentang Ini Diberitahukan Oleh Allah Ka'ala Dengan Firmannya Dalam Surat An-Najm Surat An-Najmi Ayat Ketiga Belas Sampai Ayat Kelima Belas Allah Azza Wajah Berfirman Dan Sungguh Tia Muhammad Telah Melihat Jibril Pada Kesempatan Yang Yang Lain Indah Sidratil Muntaha Di Sidratil Muntaha Di Langit Yang Ketujuh Indah Jannatul Ma'wah Yang Mana Di Sidratil Muntaha Langit Yang Ketujuh Itu Ada Surga Al-Ma'wah Ini Yang Kedua Kalinya Jadi Satu Kali Di Dunia Di Bumi Ini Yang Kedua Di Langit Itulah Dua Kali Nabi Alayhi Salat Melihat Jibril Dalam Bentuk As Bentuk Aslinya Jibril Mempunyai Enam Ratus Sayap Situmi'ah Janah Wajahnya Luar Biasa Indahnya Ya Kemudian Kata Para Penulis Kitab Usulul Iman Ini Wafi Suhihi Muslimin Min Adithi Aisyata Radhiallahu Anha Dan Di Dalam Suhih Muslim Dari Hadis Aisyah Radhiallahu Anha Anha Sa'alat An Nabi Sallallahu 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 Bahwasannya Aisyah Umul Muminin Pernah Bertanya Kepada Nabi Sallallahu 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 An Tafsiri Ayat Tentang Tafsir Dari Ayat Yang Kita Dengar Tadi Ya Ditanya Oleh Nabi Aisyah Radhiallahu Anha Apa Tafsir Ayat Ayat Ini Fakal Maka Nabi Sallallahu 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 Mengatakan Kepada Aisyah Radhiallahu Anha Innama Hwa Jibril Lam Arohu Ala Surati Allati Kuliqu Alayha Ghoi Wakhatain Marratain Sesungguhnya Ayat Itu Menjelaskan Tentang Jibril Aku Tidak Pernah Melihatnya Dalam Bentuk Aslinya Yang Allah Ciptakan Dia Sebagaimana Aslinya Aku Tidak Melihat Kecuali Pada Dua Kesempatan Ya Yang Pertama Aku Melihat Pertama Jibril Turun Dari Langit Kebesaran Fisiknya Jibril Ya Itu Menutupi Angkara Langit Dan Dan Bumi Subhanallah Demikian Besarnya Jibril Jibril Hadis Ini Dilewati oleh Imam Muslim Sebenarnya Disebutkan oleh Penulis Jadi Malikat Pertama Yaitu Jibril Yang tugasnya Adalah Menyampaikan Wahyu Allah Kepada Para Rasul Yang Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Wa Minhum Al-Muakkalu Bil-Qatri Wan-Nabati Malikat Yang berikutnya Adalah Malikat Yang tugasnya Adalah Menurunkan Ujan Dan Menumbuhkan Tanaman Wahyu Mikail Alaihissalam Yaitu Mikail Alaihissalam Wa Kud Warada Dikruhu Fil Quran Dan Nama Mikail Ini Juga Telah Disebut Dalam Al-Quran Al-Karim Contohnya Adalah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat Yang Kesembilan Puluh Delapan Surat Al-Baqarah Ayat Kesembilan Puluh Delapan Allah Azza Wajall Berfirman Man Kana Aduwan Lillahi Wa Malaikatihi War Rasulihi Barang Siapa Yang Menjadi Musuh Allah Dan Para Malaikatnya Juga Musuh Bagi Para Rasulnya Wa Jibril Wa Mikaila Dan Barang Siapa Yang Memusuhi Jibril Dan Mikail Fain Fain Aduwan Lill Kafir Maka Sungguhnya Fain Allah Aduwan Lill Kafir Maka Sungguhnya Allah Adalah Musuh Bagi Orang Kafir Jadi Allah Subhanallah Menyebutkan Disini Tentang Nama Mikail Barang Siapa Yang Memusuhi Allah Dan Memusuhi Para Malaikatnya Serta Memusuhi Para Rasulnya Dan Dia Memusuhi Jibril Dan Mikail Maka Sungguhnya Allah Adalah Musuh Bagi Orang Orang Kafir Nah Allah Menyebutkan Tua Nama Malaikat Dalam Ayat Ini Jibril Dan Mikail Ini Menunjukkan Bahwa Memusuhi Mereka Adalah Kekufuran Parang Sahabat Memusuhi Jibril Dan Mikail Berarti Dia Memusuhi Allah Subhanallah Kemudian Kata Parang Menulis Wahua Yaitu Mikail Dan Beliau Yaitu Mikail Dhu Makanatin Aliyah Seorang Malaikat Yang mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Dan Posisi Yang Demikian Demikian Mulianya Di Sisi Rabnya Di Sisi Tuhannya Walidah Khassahullahu Huna Bidzikri Ma'ajibril Nah Oleh Oleh Karena Itu Allah Menyebut Mikail Bersamaan Dengan Menyebut Jibril Ini Menunjukkan Kemuliaan Mikail Wa'atofahumma Alal Malaikah Dan Allah Menyebut Dua Malaikat Ini Jibril Dan Mikail Padahal Sebelumnya Allah Menyebut Malaikat Secara Umum Mankana Aduwan Lillahi Wa Malaikat Padahal Siapa Yang Menjadi Musuh Allah Dan Yang Memusuhi Allah Dan Para Malaikat Allah Menyebutkan Malaikat Disini Malaikat Yang Dimaksud Disini Adalah Ya Semua Malaikat Para Siapa Memusuhi Para Malaikat Termasuk Siapa Termasuk Jibril Mikail Allah Menyebut Secara Umum Setelah Allah Menyebut Secara Umum Kemudian Allah Menyebut Secara Khusus Pada Lanjutan Ayat Ini Yaitu Menyebut Sudah Menyebut Malaikat Di Depan Kemudian Allah Menyebut Lagi Dua Nama Malaikat Tersebut Ini Menjuan Keutamaan Mereka Ya Karena Allah Menghususkan Penyebutan Mereka Padahal Allah Sudah Menyebutkan Malaikat Secara Umum Ya Ini Dalam Ilmu Balaguh Namanya Al-Ithnab Ya Al-Ith Menyebutkan Yang khusus Setelah Menyebutkan Yang umum Yang umum Itu Malaikat Termasuk Jibril Dan Mikhail Termasuk Dalam Kategori Malaikat Dalam Gulawan Malaikat Kemudian Allah Menyebut Secara Khusus Kemudian Allah Menyebut Secara Khusus Nama Jibril Dan Mikhail Nah Ini Menyebutkan Kemuliaan Jibril Dan Mikhail Karena Disebutkan Secara Khusus Setelah Disebutkan Secara Umum Jadi Allah Menyebutkan Nama Dua Malaikat Ini Setelah Menyebutkan Malaikat Secara Umum Ini Menunjukkan Kemuliaan Dua Malaikat Tersebut Min Min Qabili At Fil Khos Al Al Am Ini Sama Dengan Zikrul Khos Al Al Am Menyebutkan Yang Usus Setelah Menyebutkan Yang Umum Contoh Lain Ya Dari Dari Ilmu Balaguh Ini Ilmu Bahasa Yang Tinggi Ini Yaitu Dalam firman Allah Azza Salawati Was Salat Al Wusto Jagalah Peliharalah Salat Salat Itu Nah Salat Salat Ini Umum Semua Salat Terutamanya Lima Waktu Kemudian Allah Menyebutkan Was Salat Al Wusto Dan Jagalah Salat Yang Tengah Yaitu Salat Asar Nah Penyebutan Salat Usto Ini Setelah Salat Secara Umum Ini Menunjukkan Keutamaan Salat Asar Ini Yang Disebutkan Secara Khusus Sama Dengan Ayat Penyebutan Malaikat Secara Umum Kemudian Penyebutan Jibril Dan Mikail Secara Khusus Ini Menunjukkan Keutamaan Kemuliaan Tua Malaikat Ini Atas Malaikat Yang Lainnya Malaikat telah disebutkan ketika Nabi alaih sholat wassalam sholat di malam hari ya beliau membaca doa iftitah diantara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu wassalam ketika sholat tahajud yaitu Allahumma rabba jibra'il wa mikail wa israfil fatir al-samawati al-ard alim al-gharib wa shahadah ya Allahumma rabba jibra'il wa mikail ya Allah tuhanya jibriil mikail dan israfil Allahumma rabba jibra'il wa mikail wa israfil fatir al-samawati al-ard al-ad alim al-gharib wa shahadah ya jadi demikian doa ketika seorang sholat di malam hari intinya bahwa dalam doa iftitah al-nabi alaih sholat wassalam ya menyebut tentang tiga nama ini jibriil mikail dan israfil walidha qala ulama'u oleh karena itu para ulama' menyebutkan innaha ulai thalathata ya al madkurina hum afdolul malaikah makanya para ulama' mengatakan bahwa tiga malaikat ini yang disebut dalam doa iftitah nabi yasalam ini mereka adalah para malaikat yang amat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama' di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jibra'il wa maka'il wa israfil itu doa iftitah yang dibaca ketika di malam solat di malam hari kemudian yang ketiga diantara para malekat-malekat yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yaitu malekat yang tugasnya adalah untuk meniup sangka kala di hari kiamat kala namanya adalah Israfil AS dan Israfil adalah salah satu diantara tiga malekat yang mulia yang sudah disebutkan sebelumnya dalam doa iftitah Allahumma Rabbah Jibro'il wa Mikail wa Israfil tiga orang ini disebutkan tiga malekat ini wahua dan beliau siapa beliau disini Israfil malekat yang akan meniup sangka kala di hari kiamat kala wahua ahadu hamalatil arsh dan malekat Israfil salah satu diantara yang memikul arsh Allah SWT yang memikul singa s.a.w.t wa sur dan sangka kala itu adalah kurnun azimun yungfakufih bentuknya semacam tanduk yang amat besar yang nanti ditiupkan di hari kiamat kala kurnun azimun yungfakufih itu sur ya sangka kala ya bentuknya ibarat sebuah tanduk yang besar dan akan ditiup pada saat terjadinya kiamat rawa'al imamu ahmadu fil musnadi an abdillah ibn amr ibn as radiyallahu anhumah diriwetkan oleh imam ahmad bin hanbal dalam musnatnya musnat imam ahmad teri abdullah bin amr ibn as teri abdullah bin amr ibn as radiyallahu anhumah berkata berkata pernah ada seorang paduy seorang arab dusun datang kepada nabi sallallahu anhumah faqal lalu orang itu bertanya dia bertanya kepada rasulullah sallallahu anhumah masyur apa sih sangka kala itu apa yang dibaksud dengan sangka kala itu faqal maka dijawab oleh nabi sallallahu Dia ibarat Sebuah tanduk Yang besar Yang akan ditiupkan Yang menandai Terjadi hari kiamat Dan hadis ini juga Selain diriwetkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dalam mustadnya Juga diriwetkan oleh Al-Hakim Dalam al-mustadrak Dan Hadis ini sahih Juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Zahabi Wa ahraj al-imam Ahmad Wa tirmithiyu Min hadis Abi Sa'idin Al-Khudriy An-an Al-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dikluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Juga oleh Imam At-Tirmidhi Tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri Radhi Allah Beliau berkata Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Bagaimana aku bisa menikmati Bagaimana aku bisa menikmati Hana 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 artinya Miring Kedepan Wa'as gosam'ahu Dan dia betul-betul memasang telinganya Mendengar Ya Yang Duru Mata Yukmar Dia tinggal menunggu Kapan diperintahkan untuk meniup sangka kala itu Jadi Israfil Alaihi Wasallam Dalam kondisi Menyiapkan dirinya Untuk melaksanakan perintah Allah Begitu Allah perintahkan untuk meniup Langsung ditiup Sangka kala tersebut Yang itu pertanda berarti Terjadinya kiamat Ketika An-Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan hadis ini Ya ini bagaimana aku bisa menikmati hidup ini Sementara Yang meniup sangka kala itu Sudah menunduk Mulutnya sudah di Tinggal meniup sangka kala itu Ya Mendengar sabda Nabi ini Kala Muslimun Orang-orang Muslimun bertanya Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Famanakul Wai Rasulullah Kalau dalam keadaan seperti ini Apa yang Seyugianya kami mengucapkan Jadi para sahabat meminta Supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan pada mereka Kacaan Sebagai zikir Bagi mereka Ya Maka dijawab oleh Nabi Alayhi Sallatu Assalam Qulu Hasbunallahu Wani'mal wakil Alallahi Tawakkalna Ucapkanlah Katakanlah Hasbunallahu Wani'mal wakil Cukuplah Allah Sebagai Sebaik-baik pelindung Bagi kami Ya Alallahi tawakkalna Tidak hanya kepada Allah Kami bertawakkal Ya Hanya kepada Allah Kami bertawakkal Jadi kita dianjurkan Memperbanyak Membaca Hasbunallahu Wani'mal wakil Alallahi tawakkalna Hasbunallahu Wani'mal wakil Alallahi tawakkalna Ya Ini yang kita dianjurkan Memperbanyak Membacanya Baik Kemudian disebutkan disini Wa yamfuku israfil Wissur Thalatha Nafakhotin Dan Israfil nanti Kalau meniup Sangkakala Di hari kiamat itu Ada tiga tiupan Thalatha Nafakhotin Tiga tiupan Yang pertama Nafakhotul fazai Tiupan Yang membuat Semua terkejut Ya Yang membuat Semua Terkejut Ya Ini tiupan pertama Tiupan kedua Wa nafakhotu Su'di Tiupan Yang mematikan Ya Nafakhotu Su'di Dan yang ketiga adalah Wa nafkhotul ba'fi Tiupan yang Membangkitkan manusia Ya Dari kubur-kubur mereka Kuala Ta'ala Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman Dalam surat An-Namal Ayat yang ke-87 Surat An-Namal Ayat ke-87 Allah Ta'ala berfirman Wa yawma yunfakhu Fisuri Fafazi'a man Fisamawati Waman fil ard Illa Man sya'Allah Dan pada hari Ketika sangka Kala Ditiup Maka terkejutlah Semua yang ada Di langit Dan di bumi Illa Man sya'Allah Kecuali yang dikehendaki Oleh Allah Ta'ala Kecuali orang-orang yang Di kehendaki Oleh Allah Ta'ala Wa ghabihi Nafkotul faza Inilah yang disebut dengan Nafkotul faza Yang mengejutkan Seluruh yang ada di muka Di alam semesta ini Wa gaddalla ala ala nafkotainil Al-ughrayain Kauluh Ta'ala Kemudian Nafkot yang Tiupan yang kedua Dan ketiga Ini Disebutkan dalam Surat Az-Zumar Ayat yang ke-68 Surat Az-Zumar Ayat ke-68 Dan ditiupkanlah Sangga kala itu Semua yang di langit Dan di bumi Illa man sya'Allah Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Kemudian ditiup Sangga kala yang ketiga Tahu-tahu yang mereka sudah Dibangkitkan Melihat realita yang ada Semoga Allah melindungi kita Di hari yang perlu dahsyat itu Dari ketakutan Semoga Allah memberikan kepada kita keamanan Semoga Allah memberikan kepada kita keamanan Nah jadi Ayat 87 Dari surat An-Nahal Dari surat An-Namal Ini menjelaskan tentang tiupan yang pertama Sedangkan tiupan kedua dan tiga Itu disebutkan dalam surat Az-Zumar Ayat yang ke-68 Ini tentang Israfil Kemudian Dan diantara para malaikat-malaikat itu Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa Ada pun namanya Israel Itu riwayat yang Tidak ada yang suhi Bahwa Israel Malakul Maut Nama Israel Al-Imam Ibn Gathir Rahimahullah Menjelaskan masalah ini Kan tafsirnya Dan kata beliau ini Dari juga diambil dari Israeliyat Kisah-kisah Bani Israel dulu Tidak ada hadis yang suhi Yang mengatakan bahwa Malakul Maut Malaikat pencabut nyawa itu Namanya Israel Meskipun mungkin sebagian ulama Memakainya Nah Yang keempat dari para malaikat Setelah Jibril, Mikail, Israfil Kemudian malaikat pencabutnya Nyawa Wahua Malakul Maut Malaikat pencabut nyawa ini Lebih tepat disebut Malakul Maut Karena ini yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim Tidak ada ayat Al-Quran Yang menyebut bahwa Malakul Maut Malaikat Maut Namanya Izro Izro'il Tidak ada Cari Satu Al-Quran Tidak ada Dalam hadis pun demikian Kalaupun ada hadis do'if Jadi intinya Malaikat pencabut nyawa Namanya adalah Malakul Maut Kala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Katakanlah Kalian akan dimatikan oleh Malakul Maut Oleh malaikat Maut Yang mana dia Ditugaskan oleh Allah Ini untuk mencabut Nyawa kali Kalian Kemudian hanya kepada Tuhan kalian Kalian akan Dikembalikan Surat As-Sajdah Ayat yang ke Sebelas Surat As-Sajdah Ayat yang ke Sebelas Dan Malaikat Maut itu Dia mempunyai Pembantu-pembantu Juga dari Para Malaikat Ya Juga dari Para Malaikat Yang membantu Malakul Maut ini Ya Lalu A'wan Yatuna Al-abad Bi-hassa Bi-amalihi Rombongan Para Malaikat ini Yang bersama Dengan Malakul Maut Yang bersama Dengan Malakul Maut Itu Kalau datang Pada seorang Hamba Yang akan Dicabut Nyawanya Itu tergantung Dari Amal Hamba itu Fa'inkana Muhsinan Fafi'ah Sani Hayatin Kalau Seorang itu Yang akan Meninggal Orang yang Baik Orang yang Soleh Orang Mu'min Yang taat Pada Allah Ta'ala Maka Para Malaikat Ini Rombongan Yang datang Bersama Malakul Maut Ini Mereka datang Dalam Bentuk Yang Sangat Indah Dalam Bentuk Yang Sangat Indah Namun Jika Yang akan Meninggal Itu Orang Yang berbuat Jelek Orang Kafir Orang Mushrik Orang Munafik Ya Atau Yang lainnya Dari Yang Pelaku Maksiat Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Ta'ala Atau Belum Diampuni Oleh Allah Ta'ala Ya Kalau Orang Itu Jelek Maka Mereka Para Malaikat Pencabut Nyawa Ini Yang Bersama Malaikat Malakul Maut Ini Datang Dalam Bentuk Yang Ashna Hayatid Dalam Bentuk Yang Sangat Buruk Dalam Bentuk Yang Sangat Buruk Menakut Menakutkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Tentang Malaikat Pencabut Nyawa Ini Allah Berfirman Dalam Surat Al-An'am Ayat Yang Ke-61 Surat Al-An'am Ayat Yang Ke-61 Hatta Iza Hingga Apabila Telah Datang Kepada Salah Seorang Diantara Kalian Kematian Tawafatuhu Rasuluna Maka Dia Akan Dimatikan Oleh Utusan Utusan Kami Itu Para Malaikat Tadi Dan Mereka Para Malaikat Pencabut Nyawa Itu Malaikat Pencabut Nyawa Dan Pembantu Pembantunya Itu Mereka Tidak Pernah Melalaikan Tugas Mereka Tidak Pernah Melalaikan Tugas Mereka Ini Tentang Malakul Maut Kemudian Mamin Al-Muakkalu Biljibali Di Di antara Malaikat Dengan tugas Tugasnya Adalah Al-Muakkal Biljibali Malaikat Yang dia Tugasnya Yaitu Memantau Menjaga Gunung-gunung Ini Yang ada Di Muka Bumi Muka Bumi Bahwa Tentang Malaikat Penjaga Gunung Ini Yang Mengawasi Gunung-gunung Ini Sudah Disebutkan Atau Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi s.a.w pergi ke Taif Taif itu kota di selatan Mekah Nabi s.a.w pergi ke Taif pada permulaan dakwah beliau karena ada yang janjikan kabila di Taif berjanji akan menolong Nabi s.a.w dalam berdakwah ternyata sampai di sana tidak seperti apa yang mereka katakan justru mereka menentang dakwah Nabi s.a.w nah ketika Nabi s.a.w datang untuk berdakwah di Taif di Taif dan mereka tidak mau memeluk Islam justru mereka menentang dan menentang dakwah Nabi s.a.w tidak mau menerimanya dalam hal ini Nabi s.a.w menceritakan ketika terjadi penolakan orang-orang Taif kepada dakwah Nabi s.a.w padahal beliau sudah datang ke sana kata Nabi s.a.w tiba-tiba aku berada di bawah naungan segumpal awan yang dia menawih aku aku melihat pada sebuah awan itu ternyata aku melihat di sana ada Jibril lalu Jibril memanggil aku Jibril memanggil Muhammad s.a.w jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan Allah telah mengenar mendengar penolakan mereka kepadamu itu orang-orang Taif tak mau menerima Nabi s.a.w dan dakwah beliau lalu kata Jibril waqad ba'athallahu ilaika malak malakal jibal dan Allah telah mengutus kepada engkau Muhammad malaikat jibal malaikat yang mengawasi gunung-gunung lita'murahu bima syi'ta fihim supaya kamu Muhammad merintahkan kepada malaikat ini malaikat jibal gunung malaikat pengawas gunung ini apa yang engkau kehendaki terhadap mereka terhadap penduduk Taif fanadani malakul malakul jibal kata Nabi s.a.w maka malaikat malaikat jibal malaikat pengawas gunung itu memanggil aku fasalam alaihya malaikat itu mengucapkan salam kepada aku mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w s.a.w lalu malaikat jibal itu mengatakan ya Muhammad wahai Muhammad ya fa kata malaikat jibal itu ya permasalahan ini tergantung apa yang engkau kehendaki in syaita'an utbiko alaihim al-akhsyabain jika kau menghendaki aku akan mengangkat gunung ini ahsyabain menimpakan pada mereka penduduk ta'if kalau kau perintahkan demikian aku lakukan fa kala Nabi s.a.w s.a.w maka Nabi s.a.w berkata apa jawaban Nabi s.a.w kata beliau tidak aku berharap Allah keluarkan dari mereka ini dari orang-orang yang mereka menentang aku Allah keluarkan dari mereka dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah menyembah Allah aku berharap Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang mereka menyembah Allah semata dan tidak menyukutkan Allah dengan suatu apapun demikian rahmatnya kasih sayangnya Nabi kita Muhammad s.a.w beliau dilempari batu diusir dari to'if dihinakan oleh kaumnya sendiri penduduk to'if Allah mengutus malakul jibal siap menerima perintah dari Nabi s.a.w habiskan mereka maka akan dihabisi oleh malakul jibal dia akan mengangkat gunung itu dan menimpakan pada mereka orang-orang yang membangkang yang membangkang pada Nabi s.a.w s.a.w namun lihatlah ia du'at ila Allah orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah betapa rahmatnya Nabi kita Muhammad s.a.w beliau menolak beliau optimis dari orang-orang yang membangkang ini akan lahir semoga Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang beribadah pada Allah ta'ala ahli tawheed yang tidak menyukur Tuhan Allah dengan suatu apapun s.a.w s.a.w maka memang beliau pantas untuk dikatakan sebagai Nabi rahmat Nabi pembawa rahmat bagi alam semesta ini s.a.w maka di dalam kisah ini terdapat banyak pelajaran bagi para du'at ila Allah yang menyeru manusia kepada Allah s.a.w maka tugasmu dakwah mengajak manusia kepada Allah mereka mahu Alhamdulillah mereka tidak mahu bukan urusanmu tugasmu telah menyampaikan dakwah itu kepada mereka yang kedua dalam berdakwah kepada Allah azza wa jalla hendaknya seorang da'i memiliki rahmat kasih sayang dalam dirinya dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri tidak sempurna iman seorang diantara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya maka jangan gampang memfonis jangan gampang mendoakan yang jelek bagi orang-orang yang memang mungkin belum mau menerima dakwahmu karena hidayah di tangan Allah hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita adalah berdakwah mereka menerima alhamdulillah mereka menolak itu urusannya tapi hendaknya ada keinginan kebaikan untuk mereka menginginan kebaikan untuk sesama kaum muslimin atau hamba-hamba Allah mengapa melaknat sebelum berdoa atau mendoakan mereka yang baik maka dari itu berlaku dan sifat atau ahlak seorang da'i yang terpenting adalah dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan berupaya maksimal berdakwah mengajak mereka kepada Allah yang ketiga diantara pelajaran yang diambil dari kisah yang kita dengar ini bahwa bahwasannya dakwah kepada Allah azza wa jalla itu banyak tantangannya tantangan yang diperoleh dari orang-orang yang didakwai atau kadang-kadang dari keluarga sendiri bisa dari ayahnya dari ibunya dari bibiknya dari anaknya ada tantangan dalam berdakwah tapi hendaknya bersabar bersabar menunggu pertolongan Allah azza wa jalla ketika tantangan itu datang dan mungkin menyakitkan seseorang dalam berdakwah maka ikhlaskanlah ujian tersebut semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala kan jaral bu akan menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di keempat di antara perajaran yang diambil dari apa yang kita dengar ini bahwa saya seorang da'i harus optimis bukan pesimis jangan mengira bahwa da'wah ini ibarat seorang membalik telapak tangannya langsung kemudian seorang menjadi seperti dirinya atau lebih dari dirinya tidak ta'wah adalah perkaitan dengan hidayah Allah kepada seorang hamba maka seorang mu'min seorang da'i ilallah jangan tergesa-gesa jangan putus asa dari rahmat Allah tetapi optimislah ketika seorang berdakwah kepada ayah seseorang ayahnya menentang masih ada harapan pada anaknya semoga anaknya bisa mengikuti jalan yang benar kalaupun anaknya menolak maka masih ada cucunya maka seorang harus optimis hidayah di tangan Allah bukan di tangan kita hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan taufiq pada siapa yang dikehendakinya tugas seorang da'i adalah menyampaikan risalah Allah dan akhlak yang mulia dan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik bukan yang cacian dan makian bukan yang fitnahan dan dustaan ini tidak akan menghasilkan sesuatu kecewaan dari kerugian dan kecewaan pada da'i yang seperti itu mentalnya yang seperti itu akhlaknya orang yang beroptimis dia mengikuti Rasulullah s.a.w. beliau adalah contoh terbaik bagi seorang mu'min dalam segala hal apalagi seorang da'i yang menyuruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadikanlah beliau s.a.w. sebagai contoh teladan di dalam menyuruh manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini insyaAllah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dan kami kembalikan kepada bambawah acara wa jazakumullahu khairan baik jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mubarak mu'alim LCI yang Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini dan kini kita masuk ke sesi tanya jawab bagi para penenggara suara al-iman maupun dimanapun dan juga kita juga bisa bertanya jawab tentang tema kita pada hari ini yaitu seputar iman kepada malaikat yang termasuk rukun iman kedua melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 8 4 6 dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kita baca terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya Ibu Nur dari Bandung ingin bertanya tentang seringnya bermimpi mendiang suami saya selalu mendoakan begitu pula untuk kedua orang tua saya di dalam mimpi mendiang selalu bahagia dan muda Ustaz apakah mimpi itu pemberian dari Allah atau dari syaitan yang menggoda terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik jika seorang yang bermimpi seorang muslim muslimah mu'min mu'min mu'minah kan dia seorang yang jujur seorang yang baik seorang yang soleh maka insyaallah mimpi itu salah satu berita yang baik ya salah satu berita yang baik ketika seorang bermimpi seorang istri misalnya melihat suaminya dalam mimpinya dalam keadaan baik ya maka mudah-mudahan keadaan yang beliau alami lebih dari apa yang dimimpi dari apa yang dimimpikan ya jadi kita tetap yang ini terus berdoa ya namun mimpi itu artinya bukan kemudian melalaikan dari mendoakannya ya silahkan anda tetap berdoa pada Allah Ta'ala untuk kebaikan bagi suami yang telah meninggal itu jawaban kami dan kita hendaknya berprasangka baik pada Allah Ta'ala apa yang Allah perlihatkan pada kita dalam mimpi kita semoga keadaan yang lebih baik itu yang Allah berikan kepada yang meninggal tersebut Allah Ta'ala aklam semoga pertanyaannya tadi jawaban diterima dengan baik lalu pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz saya Sapa Rudin dari Lubuk Linggau saya mau bertanya siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan dicukupkan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan cukup yang kedua apakah ada istilah doa yang tidak dikabulkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik di dalam Al-Quran Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jalla berfirman Wa man yatawakal Allah fa wahasbuh ya kemudian ayat yang lain Allah mengatakan alaysallahu bikafin abdahu ya yang semua dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang senantiasa bertawakal pada Allah Ta'ala Allah akan memberikan kecukupan padanya ya arti Allah menjaga aja Allah memeliharanya ya dan Allah memberikan apa yang diinginkannya ya orang yang selalu bertawakal pada Allah dan perlu dipahami tentang tawakal pada Allah Azza wa Jalla juga artinya seorang melakukan sebab ya seorang melakukan sebab bukan berarti tawakal itu tidak melakukan sebab tidak tetapi ketika seorang bertawakal pada Allah Ta'ala dia melakukan sebab ya setelah melakukan sebab dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah akan melindunginya Allah yang mencukupinya Allah yang memberikan ketenangan pada dirinya itu kurang lebih makna dari yang ditanyakan pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan kedua apakah ada doa yang tidak dikabulkan ada jika doa itu ya doa yang dilakukan oleh seorang yang misalnya makan yang haram makanan yang dimakan yang haram minuman diminum diminumnya haram makanya termasuk penghalang doa atau doa untuk memutus silaturahim ya termasuk doa-doa yang ditolak tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla maka doa yang baik yang mulia demikian pula jaga perut kita yang masuk dalam perut kita ini halal atau haram itu harus diperhatikan agar doa kita dikabul dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau Anda bertanya apa ada doa yang tidak dikabulkan ada ya ada doa yang tidak dikabulkan jika memang ada penghalang-penghalang doa penghalang-penghalang terkabulnya doa tersebut jika ada pada satu doa maka doa itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu penghalang doa salah satu penghalang terkabulnya doa adalah makanan minuman pakaian yang haram ini akan menjadi penghalang terkabulnya doa doa wa ta'ala aklam jazakumullah khairan ustad atas jawabannya dan ikhwatuliman untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat SMS dan juga whatsapp di nomor 08 73 04 8 4 6 dan sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk Bismillah Assalamualaikum dari hamba Allah di Jawa Timur Ustadz saya mau tanya kita sebagai makhluk sosial pasti pernah gibah dan digibah apakah nanti di akhirat kita akan membayar dan dibayar dengan pahala dan apakah boleh kita memperbanyak amal dengan tujuan salah satunya agar pahala kita masih tersisa setelah membayar orang-orang yang menuntut kita karena kita tidak bisa menyelesaikan atau menghalalkan semua urusan yang masih ada di dunia baik saya ingin mengarahkan penanya ya yang lama manusia yang lama manusia betul kadang-kadang digibahi atau dia menggibah orang lain namun yang ditanyakan kita berbanyak amal karena kita bersiapan untuk kalau banyak nanti yang kita gibahi kemudian kita bayar itu jangan dipikirkan kita tidak tahu di akhirat ini bagaimana keadaannya dan tidak segampang apa yang ditanyakan tidak semudah apa yang ditanya yang ditanyakan jangan kita menggambarkan sesuatu di dunia ini seperti di akhirat kelak ya tidak suasananya berbeda maka hendaknya kita ini bagaimana berupaya untuk mengekang lisan kita ini dari gibah atau menggibahi orang lain ataupun orang mau gibah kita itu urusannya ya itu urus urusannya tapi kita hendaknya mengendalikan diri kita lisan kita dari menggibah anda tidak usah bertanya nanti bagaimana supaya kita ini dan itu amal kita tidak jelas diterima oleh Allah atau tidak belum tahu apa kita yakin setiap amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Wallahu A'lam tapi yang penting kita memenuhi syarat mengupayakan amal yang kita lakukan itu terpenuhi syaratnya ikhlas karena Allah dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Selebihnya kita serahkan pada Allah itu tugas kita maka mencegah lebih baik daripada mengobati Wallahu Ta'ala A'lam baik jasa kemulia khairan atas penjelasannya ustad lalu pertanyaan berikutnya dari Nanda di Sememi Surabaya mau bertanya ustad benarkah rumah yang memajang foto atau gambar tidak disukai oleh malaikat dan apa saja yang membuat malaikat menggan masuk ke dalam rumah baik yang ditanyakan tadi adalah hadisnya suhi bahwasanya para malaikat tidak masuk rumah yang disana dipajang gambar atau patung-patung makhluk hidup maka kalau seorang menghiasi rumahnya dengan gambar pemandangan pemandangan alam gunung itu insyaallah tidak mengapa dan itu lebih indah kelihatannya daripada pajangan orang-orang atau binatang-binatang yang sudah dibuat patung maka jadi apa yang ditanyakan benar bahwa malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang disana ada anjingnya dan ada atau ada gambar-gambar mahluki mahluki hidup Wallahu'alam pertanyaan terakhir yang masuk ke whatsapp kami bismillah ustad apakah boleh kita berdoa agar memiliki sifat yang patuh seperti para malaikat ustad barakallahu hikm baik boleh seorang hamba itu memohon pada Allah ta'ala ya dalam doanya dengan hal-hal yang baik ya menjadi orang soleh orang yang taat ya menjadi orang yang bisa yang bertakwa dan banyak contoh-contoh doa Nabi SAW itu yaitu meminta kebaikan kepada Allah ta'ala jadi semua jenis kebaikan misalnya seorang mohon pada Allah ya Allah berikanlah aku akhlak yang mulia berikan aku taufik untuk berakhlak yang mulia dalam ucapanku dalam perbuatanku tidak apa-apa boleh saja karena itu bersifat umum doa itu lebih umum sifatnya maka selama doa itu memohon pada Allah yang baik-baik dan memohon perlindungan dari yang jelek maka insya Allah tidak mengapa tapi jangan Anda berdoa ya Allah jadikanlah aku malaikat karena ingin seperti malaikat jadikanlah aku malaikat tidak mungkin karena Anda diciptakan manusia sebagai manusia jadi mohon pada Allah kebaikan-kebaikan silahkan baik itu sifat akhlak atau yang lainnya dari hal-hal yang baik kita mohon pada Allah ta'ala dan kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang buruk misalnya ada seorang dia punya sifat sifatnya bedit pelit kikir dia minta berlindung mohon pada Allah ta'ala supaya Allah hilangkan sifat itu ya Allah hilangkanlah dari diriku sifat pelit sifat bakhil mohon pada Allah kemudian coba dia praktekkan ketika dia akan muncul sifat itu dia lawan dia ada memberi maka insya Allah akan hilang sifat tersebut wallahu ta'ala semoga apa yang disampaikan berulauan bagi kita semuanya dan karena tadi pertanyaan terakhir maka saya kira cukup dan terus kita belajar terus menuntut ilmu dan kita amalkan ilmu kita ya Islam ini tidak hanya teori bagaimana sering saya katakan man had salaf akidah salaf bukan hanya teori yang dituntut adalah bagaimana kita belajar dan kita praktekkan dalam kehidupan kita seharian demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustaz Mubarakba Mu'alim LC MHI Hafizullah yang alhamdulillah sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini dan simak terus kajian beliau setiap hari kamis pukul setengah 10 pagi dalam program kajian cahaya pagi yang disiarkan langsung melalui Al-Iman TV dan radio suara Al-Iman sarana penyubur keimanan dan tak lupa untuk anda yang ingin berangkat umroh tahun ini umroh bersama Al-Iman menjadi solusi anda insyaallah ada dua keberangkatan 26 September 2022 dan juga 28 September 2022 yang insyaallah nanti akan dibimbing oleh guru kita saat ini Ustaz Mubarakba Mu'alim LC MHI Hafizullah untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor 08 73 kali Afwan 08 74 kali 13 kali 232 atau bisa kunjungi kantor Al-Iman di kompleks Tay Ali bin Apitalib Jalan Sidata Pogidul nomor 51 Surabaya saya Ryo beserta guru yang bertugas undur diri dari ruang dengar anda dan layar kaca anda terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya Jazakumullahu khairan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabiam lika Asyadu Allah ila ilan ta astagfiru ka wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullahu khairan Ustaz Sudah Terima kasih atas